Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT menggelar konferensi pers di kantor pusatnya yang berada di Jakarta Selatan pada Rabu 6 Juli Sore. Dalam kesempatan itu, Presiden Yayasan ACT Ibnu Hajar menanggapi soal pencabutan izin dari Kementerian Sosial. Ibnu mengaku akan mematuhi keputusan pencabutan izin tersebut. Meski izinnya telah dicabut, uang donasi yang masuk dan terkumpul sebelum keputusan itu akan tetap diselurkan. Ibnu mengatakan hal tersebut merupakan amanah yang harus ditunaikan dari donatur. Dikutip dari Kompas.com, Ibnu berkomitmen agar terus melakukan perbaikan dalam mengelola lembaga yang ia pimpin. Ia kemudian meminta dukungan dari semua pihak untuk dapat melewati kondisi ini. Sebelumnya, Kementerian Sosial mencabut izin penyaluran pengumpulan uang dan barang atau PUB yang telah diberikan kepada Yayasan ACT pada tahun 2022. Menteri Sosial at Interim, Muhajir Effendi menyebut alasan pencabutan izin karena adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan Yayasan ACT. Menurut Muhajir, pemotongan uang donasi lebih besar dari ketentuan yang diatur. Dalam peraturan Menteri Sosial, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Sementara dari hasil klarifikasi, Presiden ACT, Ibnu Hajar menyebut, dana operasional yang digunakan rata-rata adalah 13,7% dari hasil pengumpulan donasi. Muhajir menegaskan angka tersebut telah melebihi batas ketentuan maksimum menurut peraturan. Muhajir menegaskan angka tersebut telah melebihi batas. Muhajir menegaskan angka tersebut telah melebihi batas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!